Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebutkan tiga permintaanmu. Kalimat itu terdengar familiar bukan? Biasanya dalam dongeng-dongeng mitos atau cerita ilustrasi menggambarkan mengenai sebuah kekuatan yang bisa mengabulkan tiga buah permintaan yang disampaikan oleh seseorang. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika pertanyaan itu diberikan kepada kita pada saat ini, kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari, apa tiga permintaan Ibu Bapak, Saudara-saudari kepada Tuhan di dalam doa? Mari kita coba daftarkan. Mungkin kita ingin agar sehat-sehat terus sepanjang masa, atau kita ingin punya rejeki yang banyak, dan kita ingin punya keluarga yang bahagia. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ketiga hal ini mungkin tidak cukup kan ya buat hidup kita. Kita juga butuh perlindungan dari Tuhan, dimanapun kita berada. Kita perlu dimudahkan di dalam setiap usaha yang kita jalani. Kita ingin punya orang-orang yang berada di sekeliling kita menjadi orang-orang yang baik, teman-teman, sahabat-sahabat baik kita. Kita perlu agar rumah kita menjadi rumah yang nyaman, tidak bocor, tidak ada masalah-masalah yang ribet perlu tukang. Kita mungkin juga punya banyak permintaan-permintaan yang terdengar sederhana, tetapi kita butuhkan. Misalkan kita butuh handphone yang bagus saat ini, kita butuh wifi yang kenceng, nah ini kebutuhan utama banyak orang, apalagi anak-anak muda pada masa kini ya Ibu Bapak. Kita ingin pandemi hilang, kita ingin jika kepada kita ditanyakan apa yang kita inginkan, maka mungkin kita bisa punya daftar begitu banyak keinginan-keinginan kita. Dan keinginan kita tidak pernah selesai, tidak pernah terpuaskan. Karena memang manusia punya kecenderungan untuk menginginkan sesuatu, mengupayakan sesuatu, memimpikan sesuatu dalam hidupnya. Kalau yang justru tidak punya keinginan jadi bahaya, manusia perlu punya keinginan. Nah namun ketika kita punya banyak keinginan dalam kehidupan kita Ibu Bapak saudara-saudari, lalu kita mengusahakannya dengan cara-cara yang terbaik, dan terutama tentu mendoakannya kepada Tuhan, memintanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa tidak semua keinginan kita, bahkan tidak semua hal yang kita pikir kita perlukan, Ternyata diberikan oleh Tuhan. Dan disinilah poin iman menjadi penting. Karena iman mengajar kita untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 20 dan 21, Alkitab mengatakan, Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan yang dapat melakukan hal yang jauh melampaui, jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita doakan dan pikirkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita manusia menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari bahwa kita tidak mampu melihat masa depan kita. Kita tidak mampu bahkan untuk merencanakan apa yang sempurna untuk diri kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Tapi sebagai manusia yang terbatas, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang punya rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang indah, rencana-rencana yang melampaui apa yang sanggup kita pikirkan dan doakan. Karena itu, saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita meminta apa yang kita inginkan, saat kita memohon apa yang kita perlukan kepada Tuhan, kalimat doa bukanlah menjadi seperti mantra yang ketika diucap, lalu kemudian kita paksa Tuhan untuk melaksanakannya. Kalimat doa yang kita keluarkan adalah cara kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak dan rencana Tuhan. Percaya dan berserah bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal di luar apa yang bahkan sanggup kita pikirkan. Tuhan sanggup menjawab doa-doa yang terucap, bahkan doa-doa yang tak terucap. Dan di atas segala hal dari hidup kita ini, Tuhan bekerja untuk terus mendatangkan apa yang baik bagi umatnya. Jadi, mari berdoa, memohon permintaan kita kepada Tuhan, dan terutama menyerahkannya ke dalam rencana Tuhan yang baik buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha kasih kami datang ke hadapan hadiratmu. Kami menyadari sebagai manusia, kami punya banyak keinginan. Kami punya banyak hal yang kami perlu dan butuh. Kami punya banyak doa-doa untuk kami panjatkan. Tuhan kami bersyukur untuk setiap doa kami yang terjawab sesuai apa yang kami inginkan. Tapi kami juga mau belajar ketika jawaban doa melampaui, melebihi apa yang dapat kami katakan kepadamu. Biarlah kami berserah kepadamu untuk setiap kehidupan yang kami jalani. Hal-hal yang dapat kami tebak, pikirkan, rencanakan, maupun hal-hal yang di luar dugaan kami. Tuhan, biarlah kami dapat terus menjalani kehidupan ini bersamamu. Kami merindukan situasi pandemi ini dapat selesai. Namun kami tahu bahwa kami masih butuh waktu bersama-sama untuk saling menjaga dengan protokol kesehatan agar kami dapat lebih aman dari virus COVID-19. Kami berdoa untuk vaksinasi yang dijalani kiranya dapat terus juga berjalan dengan baik, khususnya booster bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kebijakan pemerintah, pusat, dan daerah-daerah. Kami berdoa juga ya Tuhan sebagai gerejamu di masa-masa pandemi ini biarlah hikmatmu terus menyertai majelis jemaat setiap komisi dan kelker di dalam menjalankan kegiatan yang ada. Kami berdoa untuk bulan pelayanan di Juli ini serta rencana bulan musik di Agustus nanti. Biarlah semua kegiatan gereja dapat berlangsung dengan baik dan membuat kami dapat terus menghayati makna persekutuan untuk menjadi kesaksian dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka khususnya mereka yang dalam perawatan di rumah sakit untuk Johan Kuanda, Bapak Andris Theodorus, serta Ibu Angel. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah mereka di dalam proses pemulihan yang dijalani, semua perawatan dokter dan suster yang bekerja biarlah menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena berbagai penyebab biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menjamah apa yang mereka butuhkan di dalam perawatan untuk mendapatkan kesembuhan biarlah Engkau yang mencukupkan. Dan biarlah kami percaya bahwa di dalam kehidupan yang dijalani di tengah-tengah kelemahan fisik maka ada kekuatan iman yang mereka juga miliki. Kami berdoa ya Tuhan membawa doa-doa kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami terus berserah kepadamu dan tekun di dalam doa-doa kami. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktifitas atau beristirahat untuk nanti malam ibu bapak saudara-saudari dan biarlah kiranya kita terus percaya dan berserah pada kuasa Tuhan yang mampu melakukan hal-hal di luar apa yang dapat kita pikirkan untuk kebaikan kita. Salam 3S sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Selamat menikmati.